Jadi boleh digantikan dengan sekian yang lebih murah, lebih efisien, tapi kalau untuk yang fondasi, struktur itu harus yang memang SNI. Karena memang kalau dari teori dalam perdaringan itu, sesuatu yang berpori itu pasti memperlambat penyerapan segala jad, termasuk udara panas, termasuk air tadi yang mungkin belum disebutkan sama bodhista itu, Jadi dia perlu waktu lama untuk dari sisi sini, nembus ke sisi sini. Harusnya kalau dibilang mahal tidak, karena juga kos sertifikasi satu tahun sekali, bukan setiap hari, sementara kos produksi setiap hari loh. Halo SNIZEN, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya dapat kembali bersuah dengan SNIZEN di acara Ngobras SNI. Ngobrol bareng santai seputar SNI. Dalam episode kali ini, saya ingin mengajak SNIZEN untuk membahas efisiensi memilih bahan bangunan yang berkualitas. Saya yakin SNIZEN tentu paham dan yakin kita punya kesamaan persepsi bahwa kita memiliki kebutuhan primer. Ada sandang, pangan, dan papan. Nah, mengingat banyaknya kebutuhan kita, tentu kita perlu bijak bagaimana memilih bahan dasar dalam bangunan yang kita tempati. Untuk itu, dalam kesempatan ini, telah hadir bersama kita, Bapak Henry Lianto, Direktur Komersial PT Superior Prima Sukses. Selamat pagi, Mas Haldi. Selamat pagi, Bapak. Dan ada Ibu Rista Aris T.T.K. Diana Meci. Ya, betul. General Manager PT. Ayepmo Group Indonesia. Ya, selamat pagi, Mas Haldi. Selamat pagi, Ibu Rista. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam acara Ngobras SNI kali ini. Kak SNIZEN, tanpa perlu berlama-lama nih, bersama saya, Aldi Muslim, mari kita obras cara memilih bahan bangunan yang berkualitas. Pertama, mungkin saya ingin bertanya ke Bapak Henry dulu kali ini, Pak. Siap, Mas Haldi. Gimana, Mas Haldi? Pak, rumah ini kan, seperti tadi saya bilang ya, Pak, salah satu kebutuhan primer nih, Pak. Tentu, dalam membangun rumah ini perlu adanya persyaratan lah, katakanlah, persyaratan teknis nih, Pak. Karena kan, selain untuk tempat tinggal nih, Pak, rumah ini kan juga tempat untuk berkumpul keluarga. Tentunya harus nyaman. Di dalamnya ada keluarga tentu juga, menurut saya rumah itu juga harus aman dong, Pak. Harus aman, dan juga memenuhi kesehatan ya. Jangan sampai kita, apa, dengan tinggal di situ malah menyebabkan gampang terkena penyakit misalnya. Atau malah dalam membangunnya, proses membangunnya itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, kalau terkait hal tersebut, Pak, menurut Bapak, awalnya nih, Pak, apa sih, Pak, yang perlu diperhatikan, Pak, untuk membangun rumah, Pak? Oke, betul sekali Mas Hardy, memang rumah adalah tempat tinggal dari segi keamanan untuk diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Tapi kan dari segi keamanan itu juga memerlukan bahan-bahan bangunan yang juga memang selain aman untuk yang tinggal di dalamnya, itu juga bisa mencegah atas kerusakan rumah tersebut. Apalagi di Indonesia kan kita dikenal dari daerah yang gempa ya. Gempa ya. Dengan gempa itu kalau yang kita tahu, gempa itu tidak membunuh manusia, tapi bangunan yang ambruk, yang longsor ya, itulah yang membunuh manusia tersebut. Makanya dengan itu, diperlukan material bahan bangunan itu harus memang kokoh dan memang ada efek untuk keamanan dari segi gempa tentunya. Karena kita hidup di Indonesia yang memang kawan gempa sekali. Berarti itu memang bukan hanya rumah ya, Pak, tapi seluruh bangunan ya, Pak? Betul, ya kan sekarang ini kan di daerah masa kini ya, namanya Ruk, orang tinggal itu kan tidak lagi kayak zaman dulu mungkin sekian persen itu banyak di rumah. Sekarang malah kebanyakan bukan di rumah, di kantor, di tempat fitness, di mal, ya itu semua kalau lagi gempa atau gimana kan ya orang yang disitu kan juga kena masalah juga. Jadi, bukan hanya rumah saya yang ngomong, jadi semua yang bersifat bangunan itu harus mutlak, harus memang aman dari segi pemilihan materialnya, dari segi proses pembangunannya, itu semuanya harus aman. Harus aman ya, Pak. Saya tertarik, Pak, saya kayak sama tadi ucapan bapak nih, Pak. Earthquake don't kill ya, Pak, ya. Buildings do. Yes, yes, yes. Saya jadi kepikiran nih, Pak, kalau saya mau membangun rumah nih, Pak, kalau dengan kata-kata seperti itu nih, tentu saya harus membangun rumah yang aman. Betul. Tapi kan membangun rumah ini kan butuh biaya nih, Pak, yang tidak sedikit nih, Pak. Ya. Saya pribadi ya, nggak tahu ya mungkin senisen juga ada seperti saya nih, Pak. Kita, saya lebih memilih untuk menekan harga nih, Pak. Betul. Komponen A, kalau ada yang lebih murah, saya pilih yang lebih murah, misalnya. Komponen B, seperti itu. Nah, menurut bapak nih, Pak, secara general, kalau saya punya prinsip seperti itu bagaimana, Pak? Ya, menurut saya itu lumrah ya, karena memang kemampuan finansial dari masing-masing person itu kan memang juga berbeda-beda ya. Dan cuma yang harus diingat dan yang harus dicadari, tidak semua bahan itu bisa digantikan dengan yang lebih murah, tanda kutip ya, atau lebih gimana. Nah, khususnya untuk struktur, untuk misalkan fondasi, itu harus bahan yang memang sudah ada standarnya. Karena kalau itu nggak dilakukan, itu akan efek dari segi keamanannya dari penghuni building itu sendiri. Jadi, boleh digantikan dengan sekian yang lebih murah, lebih efisien, tapi kalau untuk yang fondasi, struktur, itu harus yang memang SNI. Fondasi, struktur ya, Pak. Kalau yang saya tangkap nih, kalau ngomong fondasi, berarti termasuk bata yang membangunan itu juga tanda kutip tidak bisa diakali, Pak, ya? Iya. Sebenarnya bata sendiri di sini bukan sebagai struktur ya, dia sebagai pengisi dari kolom. Pengisi kolom. Iya, pengisi dari strukturnya bangunan tersebut diisi oleh bata. Yang selama ini terjadi, kalau kayak gempa misalkan gitu ya, itu kalau lagi goyang gitu, dari struktur ini akan narik dari fillernya. Nah, itu yang bikin akhirnya roboh rumah itu. Jadi kalau fillernya nggak kuat? Nggak kuat, ya itu akan jadi roboh juga. Akhirnya kan juga jadi masalah bagi penghuninya ya. Nah, tadi kalau saat ini nih, Pak, yang saya lihat nih, Pak, saya juga sedikit penurut perhatian nih, Pak. Sekarang kan bata ini ada banyak nih, Pak, sebagai filler tadi ya. Betul. Dulu saya taunya bata merah, tapi sekarang ada bata ringan nih, Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bata ringan itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Iya, sebenarnya bata ringan ini kan material pengganti ya, atau substitusi dari misalkan yang dulu, jaman dulu kan mungkin kayak bata merah yang dikenal dari dulu ya. Kenapa kok diganti bata ringan ya, karena ini juga ada faktor lingkungannya. Dia lebih ramah lingkungan, karena kan dia ada, kemudian diambil dari sekian macam bahan, termasuk semen, pasir. Itu kan semua dari tempat yang memang legal, tanda kutip untuk diambil. Sedangkan, apa, bata merah ini kan memang efeknya, apa, ininya, ya apa, isunya kan memang merusak lingkungan. Karena dia kan, ini ya, ambil dari tanah yang memang bisa bikin longsor, bisa bikin yang lain sebagainya. Dengan adanya, dengan bata ringan ini yang diproduksi oleh, kayak kelasnya, apa, pabrikan gitu, ya otomatis lebih, ininya juga, lebih ramah lingkungan juga. Berarti dalam proses produksinya sendiri, bata ringan itu sudah ramah lingkungan ya, Pak ya, dari awal pembuatannya, Pak ya. Dari pemilihan bahan, dari proses produksi, penggunaan wis kembali, itu memang kita sudah tersandat harus ramah lingkungan. Jangan sampai kita bangun lingkungan yang baru, tapi malah merusak lingkungan yang lama, kan itu masalahnya. Iya, 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 iya. Rumah kita bagus, tapi malah merusak lingkungan, alamnya malah rusak, jangan sampai seperti itu, Pak ya. Iya, iya, betul. Kemudian nih, Pak, tadi kebetulan pas ada pembandingan nih, Pak, ada bata ringan, ada bata merah, nah kalau dari segi efisiensi nih, Pak, aduh, saya jadi belak-belakan nih, Pak. Kalau segi efisiensi itu gimana, Pak? Iya, memang, sebenarnya kalau kita bicara head to head ya, antara bahan dengan bahan, itu pasti bata merah lebih murah, tidak begitu ya. Tapi dalam era sekarang ini kan bukan hanya dihitung persatuan, dari segi speed, dari segi praktis, efisien, keamanannya itu semua kan dipertimbangkan dalam memilih. Memang bata ringan ini, kalau kita lihat sekarang ini sudah hampir masif ya, hampir semua gedung, building, perumahan pun, yang rumahnya, yang sejuta rumahnya Pak Jokowi itu, itu sudah malah hampir semua pakai bata ringan. Bukan karena murah, karena cepat sekali. Satu meter persegi itu cuma butuh delapan biji. Kalau bata merah butuh enam puluh biji. Jauh sekali bedanya, Pak. Iya. Walaupun bata merah lebih kecil ya, tapi kan dia butuh enam puluh kali gerakan untuk masang untuk satu meter persegi yang sama. Kalau bata ringan kan hanya butuh delapan kali gerakan, itu berarti kan speednya sudah sekian kali lipat lebih cepat. Itu ya mungkin era sekarang yang ditekankan orang ya, untuk pakai bata ringan ya. Jadi memang bukan, kita melihat efisien itu jangan hanya melihat dari harganya secara persatuannya ya, tapi dilihat dari indikator-indikator lainnya Pak ya. Betul. Termasuk waste-nya segala ya. Termasuk waste-nya segala. Nah kembali begini Pak, kayak tadi Bapak sempat sampaikan ya Pak, untuk struktur, untuk filler termasuk ya, termasuk bata ringan, itu kan harus ada jaminan kualitasnya ya Pak ya. Betul. Nah mungkin seberapa penting sih Pak adanya jaminan kualitas di produk bata ringan, maaf. Iya. Yang kita tahu, bata merah ini kan belum ada standarnya dari dulu ya, bahkan yang kemarin Pak Joko juga bilang, kenapa kok bata merah harus SNI. Karena nggak ada standarnya itu, berarti ya memang bata ini, sorry, bata merah ini tidak ada kejelasan. Itu ukurannya harus berapa, strengnya harus berapa, tidak ada. Jadi murni hanya, tergantung yang produksi barang tersebut di sekian tempat. Nah dengan bata ringan, kita sudah bikin standar dari SNI segala, sudah ada ukurannya, buatnya harus gimana, pakai barang yang gimana, penggunaan waste-nya yang juga harus pakai lagi. Jadi itu bagi kita penting, karena ya kalau semuanya nggak ada standarnya, ya akhirnya konsumen yang dirugikan gitu. Mungkin dia carinya, oh ini lebih murah daripada yang itu, tapi dia nggak standar. Ya akhirnya kan dirugikan, ujung-ujungnya ya, faktor keamanan juga gitu. Akhirnya faktor keamanan juga. Betul sekali. Jadi kalau yang saya tangkap nih Pak tadi sekilas, berarti memang kalau bata ringan ini, saat ini sudah ada bata ringan yang ber-SNI Pak ya. Betul sekali. Sehingga itu bisa menjadi jaminan kualitas untuk konsumen. Tolak ukur juga ya, konsumen untuk milih, oh saya cari yang SNI aja, karena ini sudah ada standar yang jelas. Dari pemilihan bahan baku, proses produksi, maupun packaging segala ya. Oh, maupun packaging segala ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Henry atas keterangannya. Mungkin sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut ke Ibu Rista nih. Iya, Mas Aldi. Iya, Ibu Rista terima kasih sudah hadir juga di sini. Iya. Nah, Ibu Rista, tadi kan Pak Henry berkata tentang penggunaan bata ringan ya, sebagai substitusi juga dari bata yang sudah ada sebelumnya. Kalau menurut Ibu nih, Bu, bagaimana sih, Bu, antusiasme pelaku usaha nih, Bu, untuk menerapkan SNI untuk bahan bangunan nih, Bu? Karena kan tadi kan Pak Henry juga berkata bahan bata ringan itu juga saat ini sudah ada SNI-nya loh. Sudah ada bata ringan yang menerapkan SNI. Kalau menurut Ibu bagaimana, Bu, kalau antusiasmenya, Bu? Kalau memang awalnya mungkin antusiasmen menerapkan SNI itu didrive oleh regulasi ya, Mas Aldi. Jadi banyak yang menerapkan SNI itu karena SNI tersebut diwajibkan. Namun beberapa saat ini kebetulan kami memang fokusnya kan ke arah penerapan SNI untuk material bangunan seperti itu. Jadi saat ini yang sukarela tuh makin bertambah gitu loh jumlahnya. Jadi kemungkinan ini juga didrive oleh persyaratan tender. Persyaratan tender. Persyaratan tender dari pemerintah maupun mungkin BUMN ya. Karena kan sekarang pembangunan infrastruktur kalau kita lihat sangat banyak gitu. Tadi Pak Henry sebutkan dari programnya Pak Jokowi ya. Nah itu salah satunya mungkin dan di dalam tender tersebut memang disyaratkan harus memiliki sertifikat SNI salah satunya. Jadi awalnya didrive oleh regulasi namun mungkin untuk pelaku usaha juga sekarang makin concern mungkin ya. Dan bahwa menerapkan SNI itu ada sales point juga buat mereka. Dan juga menambah daya saingnya dari produk seperti itu. Mungkin itu Mas Aldi. Oke mungkin tadi juga Ibu kan berkata ya apa namanya saat ini pemerintah juga sudah mulai mendrive ya. Ada drive-nya untuk menggunakan bahan yang ber-SNI. Nah bisa gak Bu digambaran Bu tolong Bu? Pengujiannya tuh seperti apa sih Bu? Khususnya untuk bataringan nih. Sehingga masyarakat tuh percaya bataringan yang ber-SNI itu memang berkualitas. Seperti apa Bu? Ya jadi dari pengujiannya sendiri standar bata ini sekarang sudah ada yang terbaru ya Mas Henry. Jadi ada SNI 2156 tahun 2021. Nah untuk standarnya sendiri mungkin tadi Pak Henry sudah sebutkan nih. Bahwa disana lebih banyak memang bagaimana membuktikan kekuatan dari bataringannya. Jadi parameter ujinya itu mulai dari kuat tekan, kemudian berat jenis kering, kemudian juga susut kering, seperti itu. Dan juga ada pengujian modulus elastisitas. Jadi ini pengujian yang mungkin tadi Pak Henry sempat sebutkan ya, ada yang untuk gempa nih, kekuatan gempa. Jadi tadi ketika ada gempa, karena tadi dia filler ya, mengisi. Jadi bagaimana dia ber, apa nih Pak namanya? Menikuti gerak. Flexible. Jadi dia fleksibel seperti itu. Dan juga dari sisi ukuran, ukuran dari bataringan sendiri itu juga ditetapkan di dalam SNI-nya. Makanya tadi, kalau bata merah kan tadi disebutkan bahwa itu kan dibuatnya secara konvensional ya, industri rumahan. Sehingga dari segi ukuran juga bermacam-macam gitu. Jadi mungkin kalau Mas Aldi lihat, masang bata merah gitu ya, nah itu pasti nggak sama nih. Kalau bata ringan sudah jelas ukurannya gitu. Jadi rapi seperti itu. Nah, kemudian juga ada sifat penahan panas. Jadi itu parameter uji yang ada di dalam standar SNI bataringan. Dan semua itu kita uji di laboratorium. Dan kalau hasil ujinya misalkan salah satu parameter ada yang tidak lulus, artinya itu seluruh produk tidak lulus. Sehingga mereka harus memperbaiki nih. Jadi sudah dipastikan, kalau bataringan yang sudah bersertifikat SNI itu sudah pasti sesuai dengan standarnya. Sesuai dengan standar yang parameter saya uji yang ada di dalam dokumen SNI itu ya? Di dalam SNI tersebut. Wow. Banyak juga tadi bu ya ada kuat tekan, ada elastisitas. Iya, kemudian ada sifat penahan panas gitu ya. Peredam panas, berarti yang di dalamnya itu nggak kepanasan gitu? Apa gimana bu? Ya, artinya betul tadi sih. Artinya dengan menggunakan, kan sering ya kita dengar, kalau pakai bata merah itu lebih adem rumahnya gitu. Nah, itu salah satunya mas. Tapi kan belum membuktikan nih, karena tadi standar bata merah kan nggak ada gitu. Yang ada kan standar SNI bataringan. Nah, di dalam SNI bataringan itu sudah ada pengujian sifat penahan panas. Jadi, sudah pasti artinya yang di dalam udara panas nggak bisa gitu ya. Artinya kalau misalnya di penghalangnya. Penghalangnya. Oke, oke. Wah, menarik nih ternyata. Bata ringan, walaupun ringan, ternyata kekuatannya banyak ya. Kekuatannya inner, bukan inner beauty ya. Inner strength. Inner strength itu banyak. Karena memang kalau ini ya, kalau dari teori dalam pertaringan itu, sesuatu yang berpori, itu pasti memperlambat penyerapan segala jat. Termasuk udara panas, termasuk air tadi, yang mungkin belum disebutkan sama bodista itu. Jadi, dia perlu waktu lama untuk dari sisi sini, nembus ke sisi sini. Kalau bata merah itu langsung udah kena. Jadi, contohnya kalau kita mau tes di ember, dikasih air, dikasih pedang-pedang segini, masukin air, langsung dia ke bawah. Ini segerinya kayak gini, dimasukin di ember, nggak akan sampai ke bawah. Sampai kapanpun. Padahal dia lebih besar. Karena dia adalah sesuatu yang berpori. Tapi, walaupun berpori tetap kuat ya, Pak. Tetap kuat. Karena kadang-kadang mungkin kalau, apa namanya, saya sebagai orang awam kan mikirnya, berpori itu kan, celah gitu loh. Saya khawatirnya, kok malah kayak ringgi gitu. Tapi ternyata bukan ya. Bukan karena ringkitab itu, justru malah Memang fungsinya untuk menahan. Saling menguatkan kan dia. Saling menguatkan antara partikelnya dan bisa untuk menahan meredam panas ya, Pak. Betul. Jadi meredam panas ya. Oh, luar biasa. Nah, kemudian ibu, kembali lagi ke buristan ibu ya. Kayaknya tadi ibu juga membahas tentang pengujiannya nih, Bu. Nah, sebenarnya kalau untuk sertifikasi SMI-nya nih, Bu. Untuk prosesnya itu seperti apa, Bu? Kan bukan cuma pengujian ya, Bu. Untuk proses sertifikasi SMI-nya nih, Bu. Mungkin senizen ada yang pelaku usaha juga mungkin, Bu. Itu gimana, Bu? Caranya, Bu? Iya. Jadi, untuk proses sertifikasinya sendiri, sama mungkin ya dengan, kita punya skema sertifikasi yang melingkupi ada kegiatan audit di dalamnya. Kemudian ada kegiatan pengambilan contoh dan pengujian. Dan mungkin ada juga yang bilang bahwa sertifikasinya rumit nggak sih? Tapi kalau menurut kami ya, rumit itu ribet ataupun sulit, itu sebenarnya kan karena sesuatu yang baru. Bagi pelaku usaha. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah pada saat lembaga sertifikasi melakukan kegiatan sertifikasi melalui kegiatan audit, itu melihat apa yang dilakukan oleh personil di perusahaan itu di pabrik kegiatan sehari-harinya gitu. Jadi, mulai dari tadi, mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian bagaimana bahan bakunya bagus atau tidak gitu ya, kemudian diproses produksinya, sampai nanti finish good-nya seperti apa. Nah, itu yang akan dicek, dipastikan oleh auditor dari lembaga sertifikasi. Seperti itu. Dan itu di lapangannya ya. Kemudian nanti contoh dari produknya kita ambil, kemudian kita uji untuk membuktikan bahwa apa yang diproduksi itu konsisten nggak dengan standar. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan bisa kita bilang, prosesnya ya apa yang dilakukan oleh personil di pabrik sehari-hari. Dan audit kan juga tidak berlangsung panjang, tidak sepanjang tahun, tapi kita lakukan 2-3 hari itu paling lama. Dan data yang kita ambil juga sampling. Seperti itu. Jadi, harusnya ini bukan merupakan sesuatu yang rumit. Bahkan mungkin bagi industri yang sudah concern ya, terhadap audit dan ingin memperoleh value daripada audit, itu lebih happy gitu ketika di audit. Karena ada pihak ketiga yang melihat, yang mungkin tidak terlihat oleh yang sehari-hari melakukan. Berarti memang justru sebenarnya audit ini bisa menguntungkan produsen ya, Bu. Jadi, bisa apa yang sebenarnya selama ini tidak kelihatan, tidak ngeh gitu ya. Ini dengan audit, oh ini sebenarnya ada seharusnya seperti ini loh gitu ya, Bu. Betul. Jadi, kami pun juga ya sebagai di lembaga sertifikasi itu, ingin memberikan edit value gitu ya kepada penerap gitu. Jadi, bukan mencari-cari kesalahan. Bukan mencari-cari kesalahan. Tapi, bagaimana memberikan sesuatu yang bisa meningkatkan lebih lagi gitu ya, yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Seperti itu, Mas Aldi. Oke, terima kasih, Ibu. Wah, ternyata seperti itu ya, sebenarnya audit itu cuma lihat kegiatan sehari-hari. Nggak harus berubah 180 derajat gitu ya, Bu. Betul. Nggak ya, karena kegiatan cukup kegiatan sehari-hari yang di audit. Nah, sebenarnya saya tertarik ada satu nih, Bu, yang kadang-kadang masih suka kedengeran, Ibu. Ngurus SNI itu mahal. Misalnya, Ibu nih. Efeknya itu nggak kelihatan, nggak langsung kelihatan. Jadi, kalau saya ketemu pelaku usaha itu kadang-kadang masih ada ceritukan sepertinya itu, Ibu. Menurut Ibu gimana, Ibu? Kalau saya sih harusnya jujur. Harusnya jujur. Jujur gimana, Ibu? Jujur gimana, Ibu? Jujur gimana, Ibu? Jujur gitu ya, harusnya jujur nih pelaku usahanya. Jadi, memang kalau misalkan dibilang mahal, nah itu sudut pandangnya nih yang harus kita lihat. Jadi, tadi makanya saya bilang pelaku usahanya harus jujur. Dalam membreakdown cost-nya, biayanya gitu. Apa betul gitu biaya sertifikasi semahal itu gitu. Padahal kalau cost produksi, cost material, kemudian bahkan cost marketing. Cost marketing yang sifatnya common ya, yang biasa gitu ya. Itu lebih mahal. Bikin iklan itu lebih mahal. Daripada cost sertifikasi gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita masih menggunakan marketing tools yang sifatnya masih common gitu ya, masih yang konvensional, itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya sertifikasi. Karena dengan sertifikasi, dengan ketika produknya itu sudah memiliki sertifikat SNI, dengan sendirinya itu menjadi sales point buat mereka. Artinya, secara tidak langsung biaya sertifikasi itu sudah meng-cover biaya marketing yang tadi mahal tadi. Jadi, harusnya kalau dibilang mahal, tidak. Karena juga cost sertifikasi satu tahun sekali. Bukan setiap hari. Sementara cost produksi setiap hari loh. Jadi, dan apa ya, maksudnya kalau misalkan kita juga mau supaya customer itu percaya dengan brand yang kita miliki, dengan cara marketing yang biasa melalui iklan, itu akan butuh waktu yang lama, panjang gitu. Dan biayanya pastinya mahal gitu. Dengan sudah bersertifikasi SNI, bisa dipastikan produknya orang langsung percaya, oh ini sudah ada standarnya. Dan ada pihak ketiga yang melakukan penilaian. Artinya bukan self declaration, bukan menilai sendiri gitu. Dan semuanya ini secara bertingkat ya. Artinya SNI-nya pun dikeluarkan oleh, ditetapkan oleh badan yang berwenang gitu. Oleh badan standarisasi nasional. Jadi, artinya ini harusnya tidak dibilang mahal gitu, Mas Aldi. Nah, sedih tentu. Stigmanya coba dirubah sedikit ya. Jangan melihat mahal itu, jangan hanya dari satu sisi mestinya ya, Bu. Jadi, kalau emang ternyata, kalau dibandingkan, ini justru adanya sertifikat SNI, ada sertifikasi SNI itu menjadi sales point ya, Bu. Justru menjadi sales point. Katakanlah sudah punya marketing tambahan nih ya. Ada tenaga marketing tambahan nih untuk kaitannya untuk penjualan produk. Bahkan gini, Mas. Ada perusahaan yang sudah punya SNI, mereka mencari lagi. Kira-kira saya bisa mengembangkan apa nih? Misalnya, oh saya bisa, produk saya bisa disertifikasi nggak nih? Dinilai oleh pihak ketiga nggak? Untuk skema-skema yang sifatnya masih voluntary gitu. Jadi, misalkan di Blaskon sendiri nih, Mas. Sudah ada green label gitu ya. Jadi, produknya ramah lingkungan gitu. Tapi diberikan oleh sertifikatnya itu voluntary, voluntary scheme. Dan mereka menerapkan gitu. Artinya, ini berarti perusahaan sudah concern sekali gitu. Dengan yang tadi ya, nilai tambah. Dan itu sangat, dan itu mungkin dirasakan... Sangat sekali, Bu. Nah, tidak murah, tidak mahal. Tapi ya itu, bisa menggantikan tuh biaya marketing. Boleh Pak, mungkin tadi Bapak kayaknya ada mau ngomong nih, Pak. Gini, supaya tidak terlihat mahal, dimasukkanlah biaya sertifikasi ke budget marketing. Selesai. Jadi, itu rumusnya, Pak. Iya, jadi worth it gitu loh. Worth it ya, Pak. Kalau ngitungnya ini, kayak pos diri jadinya mahal. Tapi, kalau masukkan, karena memang ini kan apa ya, untuk kebahagiaan bersama juga gitu loh. Barangnya saya sudah ada sertifikasi, orang yang beli juga lebih yakin lah. Barangnya, jadi ya, udah. Kita juga dapat selling point, yang beli juga dapat benefit yang lain daripada dia beli di lain merk. Mungkin begitu lah. Wah, luar biasa, Pak. Tips tuh, tips. Satu tips tuh. Jadikan itu sebagai komponen marketing. Iya. Jadi, tidak kelihatan mahal nih. Kalau pesan iklan, tidak pernah ngomong. Kok pesan iklan itu lagi kok ngomong gitu ya? Aneh ini. Ah, luar biasa nih. Pak Henry, tipsnya ternyata sangat luar biasa buat saya nih. Jadi, mudah-mudahan nih, kalau ada pelaku saya yang nonton nih, senizam yang juga pelaku saya juga, senikmanya kesana. Wah, ternyata dari SN ini udah jadi marketing tool sendiri nih. Sangat sekali. Betul. Luar biasa. Oh, terima kasih nih, Bu Rista dan Pak Henry, atas penjelasannya luar biasa. Saya banyak dapat pencerahan ya di sini nih. Tapi sebelum saya tutup nih, Bapak dan Ibu Rista nih, saya ingin tanya satu lagi nih. Menurut Bapak, mungkin satu-satu ya. Menurut Bapak nih, Pak. Bajamanan nih, Pak, proyeksi penggunaan bataringan SN ini ke depannya nih. Menurut Bapak nih. Kan kebetulan kita adalah produsen bataringan yang pertama untuk dapat sertifikasi SNI, diagretasi sama IAPMU juga. Ya, kita sih berharap dengan kita juga sudah SNI, kita mengharapkan juga sekian teman-teman yang lain ya, merek-merek lain tuh, kita juga berharap mereka semua juga urus SNI gitu. Jadi, kita anggap kita sebagai trigger lah. Karena, gimana pun dengan semua, tersandar semua, berarti otomatis konsumen juga tidak dirugikan. Otomatis ya kita turut membangun Indonesia jadi lebih baik. Wah, luar biasa. Terus membangun Indonesia lebih baik melalui produk-produk yang meresain nih, Pak. Betul sekali, Pak. Luar biasa. Kalau Ibu Rista nih, Pak. Eh, Ibu, mohon maaf. Saya jadi selip tang. Gimana, Bu, kalau menurut Ibu nih, proyeksi penggunaan barang-barang ber-SNI ke depannya nih, Bu? Terusnya, Bata Ringan. Ya, kalau menurut saya sih, juga sama tadi yang disampaikan Pak Henry, sudah pasti penerapnya akan semakin bertambah, Mas Henry, karena mengingatkan keamanan bangunan serta keselamatan pengguna itu menjadi prioritas utama ya. Jadi, pastinya penerap SNI-nya juga akan semakin bertambah, seperti itu, dan persyaratan tender pun juga semakin ketat saat ini kan. Artinya, walaupun produk tersebut belum diwajibkan, namun persyaratan tender mewajibkan sudah bersertifikat SNI, sudah pasti pelaku usahanya ya mau tidak mau harus menuju ke sana. Walaupun ini menjadi salah satu faktor penggerak, tapi harapannya adalah, utamanya itu concern dari pelaku usaha. Jadi, stigmanya pelaku usaha ini harus dirubah. Jadi, menerapkan SNI itu akan meningkatkan daya saing produk mereka. Dan juga, standar SNI kita ini kan juga banyak mengadopsi ya, dari standar internasional. Bahkan yang bataringan ini dari ASTM, gitu. Artinya, pelaku usaha yang sudah menerapkan SNI, itu standar bataringan itu sudah sama sebenarnya dengan negara lain. Artinya, kita juga bisa bersaing produk kita dengan produk lain, yang sejenis di internasional. Jadi, harapannya, tadi stigma dari pelaku usahanya berubah ke arah yang, bahwa dengan SNI, kita bisa meningkatkan daya saing produk kita. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Rista. Terima kasih Pak Henry atas waktu dan penjelasannya dalam OBS SNI kali ini. Nah, Snizan, sudah dengar ya tadi penjelasan tentang bagaimana sih cara memilih bahan bangunan yang berkualitas. Tadi, Pak Henry juga sudah bilang ya. Apa nanya? Earthquake don't kill. Buildings do. Nah, untuk itu kita perlu mencari, memilih bahan bangunan yang berkualitas. Tentu, salah satu parameternya adalah memilih bahan bangunan yang sudah ber-SNI. Dan mudah-mudahan juga harapan Ibu Rista tadi tersampaikan ya, dan terrealisasi ya. Semoga para pelaku usaha juga makin bincar nih menerapkan SNI, karena untungnya bukan hanya untuk pelaku usaha sebenarnya, untungnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seperti tadi nyambung dengan Pak Henry bilang, dengan adanya jaminan SNI, maka kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian Ngobras SNI kali ini. Tapi untuk senisen yang masih punya pertanyaan, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga. Sampai bertemu di Ngobras SNI edisi berikutnya. Saya Aldi. Saya Indri. Saya Rista. Salam. Bangga memakai SNI. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.